Coba kamu jatuhkan piring kaca ini? Sudah. Apakah dia pecah? Iya, pecah. Coba kamu kumpulkan kepingannya dan digabungkan seperti semula. Bisa? Jelas, tidak bisa. Nah, sekarang coba kamu jatuhkan piring ini. Sudah. Apakah dia pecah? Tidak. Makanya pakai piring... Kena aku, co. Bake ini. Angga yang ngirimin videonya, guys. Disuruh reaction buat jadi opening. Wah, kampret orang tuh. Aku kira tuh kayak bakalan hatiku... Apa ini? Seperti hatiku. Kayak gak bisa disatuin atau apa gitu, guys. Kayak itu sedih banget. Wah, angga sih. Terlaluan ya, cek. Angga dulu nih. Eh, babi. Jadi guys, di video kali ini aku bakal bikin video mukbang lagi, temen-temen. Di video kali ini aku bakal bikin video mukbang yang super enak pastinya, temen-temen. Mengapa? Karena ini tuh sempet aku mukbang dan viewnya tuh hampir 500 ribu, guys. Tapi kali ini ada yang berbeda, temen-temen. Kemarin itu kan ada nih. Kalian tau mie gacoan dan juga mie kober, temen-temen ya. Ini aku udah review satu-satu. Gimana kalau sekarang kita gabungkan, temen-temen ya. Bener sekali gak kehabisan konten aku. Tapi aku penasaran juga, temen-temen ya. Ingin meng-compare secara langsung. Karena kalau dua video yang berbeda tuh agak susah aja, gitu, temen-temen ya. Oke. Ini B2O yang pedes, temen-temen ya. Aku pesan. Ini mie kober. Lihat, temen-temen. Mie kober. Wow, baru guys. Kami yang memulai, kami yang mengakhiri. Wah, gila. Woi. Ini dia tampilan dari mie kober, guys. Kober ini tuh level berapa? Tadi gue cabai 15. Mas atau 20? 20 deh kayaknya, guys. Ya, ini dia tampilannya, temen-temen. Dan menggiurkan, temen-temen. Seperti biasa. Kalau udah mimi seperti ini, menggiurkan sekali. Aku beli lumpianya. Untuk dimsum. Dan juga aku beli ini. Dimsum, temen-temen ya. Untuk dimsum. Ya, pokoknya gitu lah, temen-temen ya. Karena udang rambutan, udang hijunya. Aku udah beli di gacoan. Dan untuk gacoan, temen-temen. Aku beli ini juga es sundel bolong, temen-temen ya. Ini tuh favoritku banget. Bener-bener murah dan worth it banget, temen-temen. Ini tuh kayak bula aren gitu loh di bawahnya. Untuk dimsumnya, aku beli yang udang keju dan udang rambutan, temen-temen ya. Seperti biasanya, wajib isi udang keju dan udang rambutan. Karena ini yang bikin enak banget. Dan ini untuk mie-nya, temen-temen. Tampilannya, kita langsung aja komple, temen-temen ya. Setelah ini, kita langsung aja tata di meja, guys. Wah, gila, guys. Ini tuh udah pasti enak banget, temen-temen ya. Jadi, langsung aja sebelum kita makan, mari kita baca doa terlebih dahulu. Oke, guys. Jadi, langsung aja ya. Aku mau coba esnya dulu, guys. Sundel bolong dari gacoan. Kayak kopi gitu, guys. Enak banget. Oke, dari sini kita udah bisa kelihatan, temen-temen ya. Pangsitnya sendiri gacoan lebih gede. Dapet dua lagi. Kalau mie kobent itu agak kecil. Ada yang utuh satu. Oke, langsung aja lah kita coba mie-nya dulu ya, temen-temen ya. Coba mie-nya. Lari gacoan dulu. Ini gak kering. Pedas. Enak. Oke, kita coba kobernya. Kobernya lebih gelap, guys, ya. Coba ya. Sama juga, temen-temennya. Dia tuh gak kering mie-nya. Enak, sama-sama enak, guys. Sumpah, sama-sama enak. Pangsitnya. Perbedaannya sedikit banget sih mie-nya. Sumpah. Yang kober lebih manis, yang gacoan gak terlalu manis. Loh. Pangsit. Jelas, pangsitnya ini lebih enak. Tapi, kebanyakan tuh dapet sosis mini kayak gini, guys. Gak mau fokus, ya. Oke lah. Pangsitnya daging juga enak. Dimsumnya gak bisa aku compare. Karena beda. Untuk udang kejunya, aku emang lebih suka yang kacauan. Lihat kejunya. Wow. Melimpah banget, guys. Dikasih mie-nya enak banget, sih. Meng-nya enak banget. Kober tuh kenapa mie-nya ada yang gumpal-gumpal tuh, ya. Bisa enggak? Show my-nya, guys. Eh. Coba tuh. Cihannya dewa banget, guys, udang. Wow. Wah, gila. Enak banget yang ini. Dimsum yang itu. Dia padat gitu loh udang kejunya. Kayak lembek. Hmm. Pihak udang ya Gila Enak pisan nih guys Oke Gila selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tapi harusnya mateng sih save the best guys ya selamat menikmati 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 oke guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati